Halo semuanya, selamat pagi kali ini bersama Mr. Andre dari channel Deus Project selama pandemi kita sudah jarang melakukan eksplor kali ini kita akan eksplor dari kota Semarang kita akan pergi ke barat, tepatnya di kota Majalingka kita akan mengunjungi sebuah tempat wisata yaitu Paralayang Gunung Paten Majalingka berada di Desa Sidomukti, Kecamatan Majalingka, Kabupaten Majalingka disini selain menikmati keindahan alamnya yang sangat menawan kita dapat bersantai, menenangkan pikiran dan penatnya di depan perkotaan nih teman-teman disini juga tempatnya rimbun dan udaranya sejuk lalu di Paralayang ini ada apa aja teman-teman disini di obyek wisata Gunung Paten ini banyak sekali wahana-wahananya juga juga ada kuliner-kulinernya, warung-warung yang menjajakan makanan dan minuman selain olahraga ekstrim, di Gunung Paten ini juga terdapat permainan lainnya seperti Outbound, HTV, Paintball, Flying Fort, dan lain-lain juga terdapat cafe resto, tempat bersantai untuk menikmati sunrise, sunset, serta keindahan kota angin ini dari ketinggian terutama pada malam hari area wisata ini sangat cocok sebagai tempat rekreasi keluarga lokasi serta rute Paralayang ini juga dapat kita tempuh dan mudah untuk ditempuh karena sangat dekat dengan pusat kota dari pusat kota kita ambil patokan rute ke arah Bundaran Mujul Indah, tepatnya di Jalan Kiai Haji Abdul Halim dari sini teman-teman bisa langsung menuju arah selatan Bundaran menuju arah desa Sidomukti kurang lebih 20 menit waktu tempuhnya bagaimana harga tiketnya? harga tiket masuknya Paralayang ini Majalingka ini tarif tiket untuk pintu masuk awal itu Rp7.000 per orang untuk tiket masuk Paralayang, Paralene tempat melompat untuk Paralayang ini Rp15.000 teman-teman sedangkan paket Paralayang ini untuk sekali loncat per orangnya adalah Rp350.000 orang paket sekali terbang dengan gantole Rp450.000 orang tarif ini bisa berubah sewaktu-waktu teman-teman sekedar info juga dari Mr. Andre dari Dios Project di area lokasi Paralayang Gunung Paten ini juga terdapat hutan suwaka di mana di dalamnya ini terdapat curug yang bernama curug sempong dan juga merupakan habitat dari kera ekor panjang selain itu di area ini juga dapat situs petilasan Prabu Siliwani yang cukup menarik untuk Anda kunjungi demikian explore Mr. Andre kali ini teman-teman next time kita akan explore di daerah Jawa Barat lagi teman-teman kita berjumpa di video yang lain sampai jumpa dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati